Hai halo guys assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya Rina Halim di channel Twin Rantau nah di video kali ini saya nak tunjukkan ke you all semua macam mana cara saya menanam Hawatia nah nampak tak ini sangat cantik guys saya tunjukkan macam mana cara dia ya biarkan dia ya oke jom ikut saya jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu karena subscribe itu free saja lepas itu tekan button belnya karena jika anda tekan button belnya anda akan dapat notification jika ada video terbaru dari saya oke jom oke nah ini Hawatia jenis yang ini dia memang kecil-kecil ya guys tapi cantik dan dia akan anak dia banyak penuh memenuhi pasu dia dan sekarang nih saya nak pecah pecahkan dia ya cara biarkan nih lebih kurang sama dengan Hawatia yang lain dia pecah pecahkan tapi takpe kalau tak ada akar pun dia tak mati ya oke sekarang nih kita cabut saja nah cabut macam nih lepas itu kita ambil satu demi satu anak dia ya ha induk dia pun dah berbunga guys tuh nampak tak induk dia berbunga nah sekarang nih macam nih cabut satu demi satu dan ini tak ada akar ya guys semua tanpa akar lepas kita cabut satu satu tuh induk dia kita tanam balai ya guys cara cabut pun sangat mudah ya guys jadi tak lihat sangat senang saja tak lihat tapi ini tak rapuh ya guys maksudnya tak rapuh tuh tak mudah gugur ya tak mudah patah nah sekarang induk dia kita tanam balai ya nanti selepas itu kita akan cepat beranak lagi guys ini mudah membiak ya guys jadi bila induk kita tanam sangat cepat beranak-beranak guys jadi sangat mudah dapatkan anak-anak dia lah tuh nampak semua banyak-banyak anak dia kan dan ini bunga dia pun cantik guys warna orange ah nampak tuh bunga dia so Terima kasih. Terima kasih. Anak akar dia tak terbawa ya guys. Jadi patah macam itu saja. Lain dengan khawatir yang lain. Biasanya khawatir yang lain itu kalau kita ambil anak dia, akar dia ikut ya guys. Yang ini tak. Jadi tak apa. Ini mudah berakar saja ya guys. Nah ini tinggal indu dia ya guys. Jadi indu dia terus tanam balik. Ini kalau tanah sesuai, tanah bagus, memang dia akan cepat beranak lagi guys. Tips untuk tanam khawatir ini, jangan tarik sunlit ya. Kalau tarik sunlit dia tak berapa cantik. Jadi kita pastikan dia di tempat teduh. Oke? Nah jadi khawatir ini lebih sesuai tempat teduh ya guys. Jadi dia, daun dia nampak cantik. Lepas itu berkilat, lepas itu gemuk. Tapi bila darah sunlit, dia tak berkilat. Nampak kusam dan macam tak sehat ya guys. Nah jadi selepas anak-anak dia kita ambil, kita biarkan yang masih kecil-kecil macam ini ya guys. Kita tanam balik, nanti yang kecil-kecil macam ini, tidak besar baru kita ambil ya. Jadi biarkan dia tumbuh sehat dulu ya guys. Nah ini dia tumbuh dekat dalam pasu guys. Jadi di bawah akar dia. Oke sekarang kita mulai menanamnya ya guys. Jadi tanah dia untuk semua jenis tanaman saya, formula yang sama ya. Berkali-kali saya cakap formula yang sama. Jadi medium dia medium yang sama ya. Tak ada beza-beza untuk tanaman apapun. Jadi saya campur semua satu kali untuk tanam semua benda. Hanya satu saja yang lain. Okit saya tak guna tanah. Okit saya guna mos. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Nah guys, biasanya ada sebulan kita ambil anak-anak dia akan macam ini balai ya guys. Dia akan penuh balai pasu dia. Nah pastikan kalau tanam khawatia macam ini, guna pasu cantik, baru dia nampak lebih menarik lagi. Nah itu dia tadi guys, kegiatan saya hari ini membagikan cara dan tips macam mana membiarkan khawatia. Oke, jangan lupa tunggu video-video terbaru dari saya ya. Like jika anda suka, lepas itu komen jika anda ada pertanyaan ataupun request dan share jika ia bermanfaat untuk semua orang. Semoga terinspirasi dengan kegiatan saya ya. Walaupun kita berjauhan, kita boleh saling berbagi ilmu dan juga pengalaman. Jumpa lagi di next video. Bye-bye.